Oh gede banget Iya ini gede banget nih Pohonnya kecil Masya Allah ini lihat Ini kita udah bisa panen Assalamualaikum Welcome back to our channel Hai semua Apa kabar keluarga online ko Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Kalian pasti sedang bertanya-tanya Chloe dimana Kenapa gak sedang bersama kita Nah saat ini Chloe lagi bobo Dan kebetulan lagi ada papa Jadi papa bantu kita untuk ngejagain Chloe Nah mumpung Chloe nya bobo Aku pikir sama Bang Daniel Kita buru-buru aja bikin video Karena kalau enggak nanti kita harus rempong Gendong-gendong biar kita cepet-cepet Bikin videonya Nah hari ini rencananya aku sama Bang Daniel Mau ngajak teman-teman semua Panen online lagi Kira-kira mau panen apa langsung aja berangkat ke sini Let's go let's go cepetan-cepetan Kayaknya sekarang kita kalau bikin video Kayak cepet-cepet banget gitu enggak sih Wah siapa yang buka ini Saya buka sayang Oh kamu buka Oke Nah Tenang Kita gak mau panen strawberry lagi Tapi banyak guys Nah ini niatnya aku gak mau panen strawberry Tapi kalau ngelihat yang kayak gini-gini Gundal-gandul gini Gimana gak mau ambil Kita ambil aja lah Bismillahirrahmanirrahim Tuh Coba Coba Iya dong Ini kan gak Gak apa namanya Gak Gak kena tanah ya Apapun Namanya ini Malling Santorini Malling Santorini Nah ini berhubung gak nempel di tanah Jadi bersih ya Jangan di komplain lagi guys Ini bersih-bersih Oke Bismillahirrahmanirrahim Mantap Pokoknya Malling Santorini Ini favorit aku banget Kita Sebelum kita panen Saya suka Malling Centennial Pokoknya itulah Sebelum kita panen buah yang lainnya Kita ambilin dulu aja strawberry-nya guys Nih Nah Aku tuh mau ngajakin kalian Panen buah lainnya Gak niat panen ini Nih Hari ini kita Membawa ini Yang putih-putih Tuh Oke Nih Sebelah sini juga banyak banget nih Oke Nah Sudah dimakan sama slugs tuh Ih ini banyak banget loh Sayang Sini sayang Kan Banyak yang kecil-kecil juga Banyak Merah banget Merah banget Dan ini gede banget Lihat nih Ini lagi Toeng-toeng Ini panen yang aslinya itu Aku mau ngajakin kalian Panen Blueberry Perdana guys Nih lihat Jadi ini blueberry-nya Sudah hitam-hitam Meskipun belum semuanya Tuh Tapi ini sudah hitam-hitam Ini lagi Nih Banyak yang hitam-hitam kan Satu pohon dapat segini Kita mau cobain Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Manis Manis sayang Manis banget Nih nih Eh jangan dimakan dulu deh Bisa masak cheesecake Ya Allah Cuman segini Tapi masih ada disana Tuh Cheesecake kecil Tuh kan Dia warnanya itu Kayak beda banget gitu loh Kalau yang moling ini Kayak shiny gitu loh teman-teman Meskipun kecil itu shiny Dia tuh lihat Yang moling-moling Itu yang lebih rar Yang lebih oran Wah Guys hari ini kita panennya Aneka berries Blueberry Strawberries Sama Curren Oke Yuk kita cari-cari lagi Sebelah sini Ini lagi Eh ini banyak banget sayang Nih Nih lihat nih Ini pohonnya kecil banget Nih Lihat Ayo kalian pengen gak Ini blueberry nya Masya Allah banget loh Nih Tuh lagi Oh ini bisa Bisa buat cheesecake ini sayang Iya Oh gede banget sayang Iya ini gede banget nih Pohonnya kecil Nih ini lagi Super jumbo Ini pohonnya Bener-bener kecil loh Nih lihat nih Cuman berapa cm 40 cm sayang Nih lihat Eh Kan Kita dapat aneka berries guys Ini banyak lagi nih Strawberry nya banyak banget Oh ini ada blueberry lagi nih Ambil dulu deh nih blueberry nya Oh dapat lagi blueberry Ini lagi nih Ini moling-moling bukan Oh bukan Iya Bukan sayang Lihatnya lebih besar dan bushy And it stands up straight Oh iya Ini karena dia shiny But all the ones that have my strawberries are the morning centennial Iya Tuh Wow Super kan Tuh Wow aneka berries guys Aneka berries Mantap sekali Ada lagi gak Wah Sayang kesini Ini sayang kesini Nih Ini lihat Ini tapi ini bukan Santorini ya Bukan santorini Bukan moling-moling Maksudnya Soalnya susah Manggilnya Ini 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 udah dimakan Sama slugs Nanti dibuang aja Tuh Ya If you don't remove the slugs They're gonna keep eating Nih Wow Tuh kan Udah dapet blueberry Udah dapet strawberry Mantap guys Ini udah kayak Beli di supermarket Alright Oke Kita cari-cari lagi Parah ini banyak banget loh Strawberry nya Meskipun dia kecil-kecil Tapi banyak gitu loh Kalau yang ini Maksudnya yang Varian ini Aku juga gak tau Ini namanya varian apaan Tapi ini tuh kayak Ukurannya yang kayak di Indonesia tuh loh temen-temen Kecil-kecil gitu Tapi manis dia Oh Ih nyenengin banget ya Kalau colorful kayak gini tuh Menyenangkan tau Super colorful Nanti kita masih ambil buah yang lainnya juga Oke Terakhir Wow Nih lihat Kita dapet segini Ini strawberry nya Ini blueberry nya Dan sekarang kita mau Panen black car Karena black car nya udah banyak yang hitam-hitam Dan ini Bumbung kita disini Kita lihat update lagi nih Buah peach nya Sudah semakin besar Membesar-membesar tuh Ini full banget ya Ini tahun ini Can't wait so ya Iya ini tuh kayak buah peach itu adalah buah favoritnya kita tau Kayak Pokoknya yang enak banget pokoknya deh Mantep Oke sekarang kita mau langsung aja Kenapa masih banyak strawberry ya Masih banyak tau Tapi aku takut keburu Chloe bangun guys Yaudah Kita langsung aja Panen Black caran Let's go yuk Sebelum kita panen black caran nya Aku mau ngajakin kalian semua Ngelihat sayuran kita yang satu ini Teman-teman Coba kesini Nih Jadi Sayuran capri kita Sudah berbuah guys Lihat tuh Weh Masya Allah Ini lihat Ini kita udah bisa panen Dua hari lagi ini bisa panen sayang Iya Ih banyak banget loh Nih lihat nih Wah Tuh Banyak banget Banyak banget Oh Aku tau Nih ya Sebentar lagi Di Inggris Father's Day Jadi hari ayah Nanti hari minggu Biasanya kalau aku masak Fine dining style Kayak gitu Aku picking ini Yang pucuk-pucuknya ini Pucuk-pucuknya Ini bagian ini nih Bagian atasnya ini Buat garnish guys Jadi buat Itu Biar makanannya cantik gitu Biasa kan Kalau kalian sering nonton Masterchef itu Pasti kalian tau ya Ini pucuknya daun Ini Daun kacang capri ini Dipakai untuk salad Oke Salad yang untuk Topping-toppingnya Itulah Biar makanannya cantik gitu Nanti kita bakalan panen ini Untuk aku masak Special menu Fine dining style Untuk hari ayah Nanti hari minggu Aku gak tau Aku bakalan bikin video Atau gak Karena bakalan rempong Kita lihat aja nanti Yang jelas disini Banyak banget Sayang nih Sayang lihat Sayang Tuh Ini favoritnya kita Ini bener-bener enak Guys Yakin Ini banyak banget Yang baby-baby Bunganya juga banyak Oh Ini ready Untuk dipanen Dua hari lagi Ini asparagusnya Udah kayak pohon Pohon ini Banget Tinggi banget Masya Allah Ini lihat nih Ini lexusnya Bener-bener super seger banget Gemoy banget Tuh lihat Uh Gemes ya Kenapa ya Lexus yang kita tanam sendiri Itu rasanya jauh lebih manis Daripada yang kita beli di supermarket Aku gak paham kenapa Soalnya biasanya lexus yang aku beli di supermarket Itu aku kurang suka guys Tapi kalau ini Aku suka banget loh Rasanya manis Ah parah Wow sayang Lihat sayang Ini sebentar lagi panen Oh ya Guys lihat nih Loh bakcerinya udah mulai gede-gede nih Buat salat enak nih Lagi Tuh lagi Banyak sayang Ini lagi sayang Tuh Ini kecil Ya Ini dua hari aja ini Ini roket loh sayang Lihat nih Oh ya Wow Wah suaranya burung berkicauan Oke sekarang kita mau langsung aja Panen blackcurrant Nah sebelah sini dulu Kita panen yang sebelah sini dulu Kesini sayang Nah Karena aku udah ngelihat Ini blackcurrant Udah banyak yang hitam-hitam guys Nih lihat Kalian bisa lihat Nah Ini Oke Jadi yang hitam-hitam Kita ambilin Yang merah-merah Kita biarkan Karena kalau yang merah ini Masih belum ready ya Ini yang agak merah ini Belum ready Dia masih asem banget Jadi kita ambilin yang hitam-hitam aja Kayak gini Oke Nih Sebelah sini lagi sayang Ini sayang Ada enggak Oh ini Ini sedikit Ini loh Oh iya Wow Ini Nah ini kan Ini udah hitam banget kan Tuh Coba Bentar Sebentar Kita ambilin yang Hitam-hitam Nih lagi nih Tuh Oke Kita mau coba ini ya Yang hitam Ini kalau yang hitam Ini manis Apa ya kira Nih Manis tapi ada asemnya Tuh Tapi ini kalau dibuat cheesecake Enak ini sayang Nih lihat Mirip sama blueberry guys Lihat Oke Nah kalau yang di sebelah sini Kurang banyak Yang di sebelah sana Banyak banget tuh Kita cari-cari Siapa tahu Kita dapet raspberry juga Kamu mau kemana Sini Bang Daniel Bang Daniel mau kesana Iya mau kemana Blackcurrant Blackcurrant disini banyak Nih Blackcurrant baru Nih Oh wow Ini kan Ini kita ambilin yang hitam-hitam aja Kalau yang masih merah-merah kayak gini Asem Kalau yang udah menghitam gini Manis guys Buat cheesecake nih Dicampur-campur nih Enak nih Oke Ada lagi enggak Ini banyak Tapi masih belum Tuh Banyak kan Tapi masih ijo-ijo Dia masih belum ready Tuh kan Masih ijo Satu minggu Satu minggu ya Dua minggu maybe Panen banyak Panen banyak Oh lihat soalnya Tuh Kita cari lagi Tuh Ini juga banyak sayang Di sebelah sini sayang Lihat nih Kan banyak Tapi dia masih Belum ready Soalnya dimakanin sama burung Ini ada raspberry Ini ada raspberry enggak Sebelah sini Nemu raspberry Cuman satu biji doang Kita cari-cari raspberry yuk Ada Itu masih banyak sih Raspberry nya Kita cari-cari Ini ada nih Ini sayang Nah Disini bersembunyi dia Nih Ini yang hitam-hitam Kita ambilin yang hitam-hitam Ini super gede sayang Tuh lihat Jadi ini tuh Buah blackcurrant ini Kalau di Indonesia tuh Rasanya mirip Buah yang Apa namanya ya Uni Apa-apa ya Pokoknya rasanya itu manis Tapi ada asem-asemnya gitu Ini buahnya Banyak banget Tapi masih belum hitam-hitam Ini lihat nih Kita dapat Raspberry Cuman satu biji doang Kita cari-cari lagi yuk Sebelah sana Masih banyak guys Cari-cari lagi Ini tuh kayak Buah Apa namanya Oh disini Ada ini Nggak ada Oh ini hitam-hitam sayang Nih lihat nih Tuh Sedikit Iya Sedikit hitam Ini ada blueberry Tapi masih belum Ini blueberry nya Oh iya Tapi masih belum hitam Ini banyak banget Raspberry nya banyak Tapi masih Belum ready Masih kecil-kecil gitu Kita mau lihat Hah Sayang Ya Gusberry nya Nggak ada What? Semua nggak ada Dimakan burung Satu pun nggak ada 100% Guys Serius nih Semua gooseberry kita Satu Burung tidak suka gooseberry Tiga Tiga Empat Lima Semuanya nggak ada Wow Bersih total Satu biji pun nggak ada Wow Oke Satu biji pun nggak ada Dimakan burung Parah Ini masa kita Cuma disisain Yang kecil-kecil ini Cuma ini doang Yang disisain Ya Ya Allah Nggak jadi panen Panen gagal Suka gooseberry Panen gagal Ya Gimana Parah Eh Ada satu Dua Tiga Empat 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 Pohon loh Nggak ada Sama sekali Itu yang paling Jumbo-jumbo Di sebelah sana Banyak 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 Yang satu Dua Pohon Itu Sama Tiga Ini Itu Banyak Tiga Pohon Parah Masa yang disisain Yang kecil-kecil Gini Ya Allah Gimana Panen gagal Aduh Aku masih Shock guys Yowes lah Tandanya Bukan rejeki Yowes Tapi Beneran guys Karena Setiap tahun Itu Burung Nggak doyan Makan gooseberry Makannya Nggak kita netin Jadi gooseberry Itu rasanya Agak sedikit-sedikit Asam Jadi burung Nggak suka Biasanya Setiap tahun Nggak bakalan Dimakan Tapi Nggak tahu Kenapa Tahun ini Bisa sebersih Ini Habis Total Satu Biji pun Nggak ada In fact Next year This whole place Will have a net Over it Oh dear Ini 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 Masih Masih pentil-pentil Yowes lah Gimana dong Super disappointed Iya Bang Daniel Kecewa Guys Aku pun Juga Kecewa Aku Syok Banget Sumpah Karena Aku Kirain Aku Bakalan Panen Hari ini Dan Ya Sudah Panen Gagal Guys Maafkan Guys Kita Telat Yowes lah Kalau gitulah Yaudah Nggak ada yang bisa dipanen lagi Kalau gitu Yaudah lah Kita closing aja deh Sayang Sedih Banget Yaudah lah Kalau gitulah Jangan ikutan sedih Guys Tahun depan Kita panen lagi Oke Jadi kita Sudah dulu aja Video kita kali ini Yang penting Kita udah Dapat sedikit Tuh Sedikit Blackcurrant Nggak banyak Ada blueberry Ada strawberry Nanti kita Mau bikin Cheesecake Cheesecake Kita campur Campur aja Semuanya Mixed Berry Kayak gitu Oke Jadi kita Sudahi dulu aja Video kita Kali ini Terima kasih Banyak Buat Kalian Semua Yang Sudah Selalu Setia Nomenin Kita Ngapa Ngapain Online Jadi Kita Akan Ketemu Lagi Di Vlog Kita Berikutnya Thank you So Much Watching See You Next Time Bye 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 Guys